Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan HP 20 jam di gedung KPK Kuningan, Jakarta. Dirinya kini resmi mengenai rumah tahanan KPK. Sebelumnya, petugas KPK menjemput politisi Golkar ini di kediamannya di kampung Bogasalam dan tiba di kantor KPK sekitar pukul 23.30 malam. Setelah tiba, Neneng langsung menjalani pemeriksaan secara intensif. Dengan menggunakan rompi berwarna orange, Neneng Hasanah Yassin keluar dari gedung KPK pukul 19.48 waktu Dersia Barat malam tadi. Dalam kasus ini, Neneng Selaku Bupati dan para kepala dinas di Pemka Bekasi diduga dijanjikan uang sebesar 13 miliar rupiah oleh pengembang Lipokru. Hingga saat ini, menurut KPK, baru terjadi penyerahan uang sebesar 7 miliar rupiah. Selain itu, Neneng Rahmi selaku kepala bidang tata ruang BUPR Kabupaten Bekasi juga telah menyerahkan diri ke KPK sekitar pukul 5 dini hari yang datang bersama keluarganya.